Ini adalah versi tertinggi dari keluarga Strada. Ya, Strada 7 model tahun 2021. Ya, setelah bertahan selama beberapa tahun, seri tertinggi Strada dipegang oleh Strada 8. Untuk versi terbaru ini, Polygon merubah strategi dengan menjadikan Strada 7 versi tertinggi. Tentu saja spesifikasi yang disematkan tidak boleh main-main. Bahkan, jika dibandingkan dengan versi tahun sebelumnya, Strada 7 ini masih lebih tinggi dari Strada 8. Memang apa saja yang berubah sehingga Strada 7 ini layak menyandang versi tertinggi di keluarga Strada, ini dia. Frame. Di sektor ini, Polygon masih mengandalkan material terbaiknya yaitu aluminium ALX6061 dengan proses hydrofoam. Namun, yang berbeda adalah merancang ulang geometri frame untuk semua seri Strada, termaksud Strada 7 ini. Bisa dibilang berubah total, seperti set-tube yang lebih pendek dengan sudut yang lebih tegak, membuat distribusi bobot lebih merata. Sudut head-tube lebih kecil membuat fork sedikit lebih miring sehingga mengoreksi well-based jadi lebih panjang. Efeknya, handling jadi lebih stabil. Walaupun well-basednya lebih panjang, jarak sumber roda belakang ke kreng dibikin lebih pendek, akibat penggunaan hoop boost. Hal ini membuat pedaling lebih responsif, dan handling ke roda belakang dapat lebih maksimal. Dan yang cukup jadi perhatian adalah ketebalan chainstay-nya. Sekarang lebih berisi. Dari sisi fitur, framenya sudah mengenut sistem taper di bagian head-tube yang memberikan kestabilan lebih. Bikin makin pede kalau mau main drop-dropan. Pastinya sudah inner cable, bahkan disediakan jalur untuk dropper sipos. Jalurnya aja ya, bukan droppernya. Lumayan, memudahkan ketika kita akan melakukan upgrade. Sepeda ini juga sudah mengenut sistem boost TA. Dari sisi grafisnya, 4 jempol untuk desainer poligon. Cakep banget. Perpaduan warna kuning menyala dengan biru bikin sepeda ini makin ngejreng, tapi masih memperlihatkan wibawa strada. Dan yang paling saya suka, detailingnya. Sambungan ras-rasanya dibikin rata. Sumpah, ini keren banget. Walaupun poligon bukan yang pertama, setidaknya gimmick seperti ini membuat nilai lebih di mata konsumen. Lanjut ke bagian fork, menggunakan santur XCR32RLR dengan travel 120mm, pastinya sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano Deore SL M611 12 speed. RAD-nya pakai Deore M611 12 speed. Ini RAD-nya pakai keluaran terbaru ya. Untuk kesetnya pakai Deore CS M61100 dengan mata gear terkecil 10 dan yang terbesar 51. Ini 12 speed ya, ngingetin aja. Kranksetnya pakai Deore FC MT51032T. Rantainya pakai QMC X12. Sistem pengremanya menggunakan brake set cakram hidrolik dari Shimano BRM201. Ini sama dengan yang terpasang di strada 6. Ban menggunakan WTB Trail Wash ukuran 27,5 dengan lebar 2,25. Juga tersedia ukuran ban 29 inch untuk frame ML dan XL. Seperti biasa, poligon setiap membenamkan beberapa part dari entity seperti handlebar, stem, saddle, dan seat force. Dengan semua spesifikasi tersebut, poligon cukup percaya diri untuk menyematkan harga 10 juta. Lumayan jauh ya selisihnya dengan strada 6. Kesimpulannya, strada 7 ini memang layak didaulat sebagai strada tipe tertinggi. Penggunaan geometri baru, penambahan 12 speed-nya, kualitas komponen yang digunakan, dan juga didukung grafis yang oke punya. Pokoknya jadi pilihan yang worth it di kelas XC Trail Enduro. Oke, cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh atau dikasih like dan di subscribe jika belum. Selalu pakai masker, jaga jarak, lakukan kebersihan tangan, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Salam, gue SA.